Lapas kelas 3 Surulangun Rawas di Kabupaten Muratara alami overkapasitas sehingga petugas harus memindahkan sebagian warga binaan yang ada di dalam lapas tersebut ke tempat lain. Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Surulangun Rawas di Kabupaten Muratara saat ini berjumlah 300 orang lebih. Jumlah tersebut telah membuat lapas Surulangun saat ini telah overkapasitas yang seharusnya lapas Surulangun diisi sebanyak 110 orang. Oleh karenanya untuk mengatasi penumpukan maka pihak lapas akan pindahkan warga binaan yang sebagian besar warga Muratara ke lapas lain. Selain itu juga saat ini pihak lapas memberikan asimilasi terhadap tahanan yang berpihak mendapatkannya. Kalau kapasitas kita 110 dan isinya 337 untuk hari ini. Di MLM lapas dan lapas sekitar MLM ini banyak warga Muratara juga. Kayak Linggo dan Bliti. Di Kabupaten itu hampir separuh semuanya warga Muratara. Apabila sudah ada lapas yang baru dengan kapasitas yang lebih besar bisa menampung warga Muratara di lapas khusus di Muratara ini. Kapasitas kami bisa melakukan pemindahan. Jadi kalau kami sudah mulai terlalu padat kita pindahkan ke lapas yang lain. Tetapi kami melakukan pemindahan dan juga memaksimalkan pemberian hak mereka seperti asimilasi dan PB. Jadi asimilasi yang tadi barusan kami melakukan asimilasi, 8 orang sudah keluar asimilasi. Itu juga mengurangi isi dari lapas ya. Jadi tidak terlalu banyak isinya di dalam. Jadi dengan cara pemindahan ke lapas lain dan juga melakukan pemberian hak asimilasi mereka dan PB. Dan PB kepada orang bimbing agar mereka bisa cepat pulang. Membunuhkan kapasitas ataupun kepadatan di dalam lapas. Saat ini pihak lapas suruh langun sendiri sudah mengusulkan ke pemerintah untuk membangun lapas yang baru dengan kapasitas seribu orang. Sehingga bisa mengatasi over kapasitas di lapas suruh langun rawas. Hadi Aryanza, Pal TV